Hai awal perjalanan saya ke rumah Erick dulu yang R25 merah dan akhirnya saya menunggu disini sama si Erick yang motornya mungkin jolokannya R25 Ducati mungkin kalau di tempat kita mungkin sebutnya R25 mama siri tidak itu cuma canda ya teman-teman Oke dan kami masih menunggu teman kami untuk datang jumper dan juga brojo itu mereka baru sampai itu mereka tuh itu mereka tuh lumayan menunggu disini amper 20 menitan Oke saatnya gas Oke teman-teman kita gas dulu doakan semua perjalanan-perjalan yang baik hari ini jangan ada kendala itu brojo yang ambil kamera itu Erick juga ini sama-sama jumper yang R25 Oke dan ini kami siap jalan ini kami berhenti di satu titik dulu untuk bergabung dengan teman-teman yang lain di Alphamart ya ini udah ada beberapa teman yang bergabung dan beruntung di setengah perjalanan ada yang trouble tapi tidak trouble apa-apa di R25 dalam keadaan masih aman dan akhirnya kita udah santai di Tanjung 55 udah sampai dan ya happy juga ya yang ada masalah juga tidak ada masalah motor semua dan keadaan baik itu kojo ini jumper dan kita semua dalam keadaan aman-aman menunggu tim dari Soe nah ini adalah kilas balik ini si Brojo punya motor R CBR 250 dia naik kembali nih motor lamanya dia udah dijual Wah cobain dekal di CBR Madalika dan kali ini 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 udah pada kumpul di Tanjung 55 sama teman-teman Freeride dan juga Road Fighter sih ya itu ada saya jumper tim dari Soe juga ya enggak terlalu banyak tapi rumahnya sekitar 10 motoran nah ini udah tadi perjalanan perjalanan ke arah Tanjung rumayan cornering ya itu banyak tikungan-tikungan cukup tajam ini video diambil oleh teman saya namanya Johan terima kasih ya udah abadikan ini ini perjalanan awal kita pas sampai di cornering ini belum sama teman-teman yang kumpul dari Soe jadi kita tim dari Kupang NTT kumpul dan ini perjalanan di Kupang NTT ini kalau keluar kota banyak sekali gunung-gunung yang tinggi dan juga belokan-belokan yang tajam dan ada tantangan tersendiri juga karena banyak kendaraan besar juga yang bawa anggutan jadi ya harus ekstra konsentrasi ya tidak bisa sembarangan ya nanti pas sampai di saya itu di depan teman Joe masih ambil dari belakang dulu kita masih ada situasinya ini kecepatannya lumayan lah ya tapi tinggungnya cukup tajam ya ini juga saya lihat cuma saya punya setir ini ini adalah setir fat bear ya jadi jujur waktu di lingkungan agak harus pakai tenaga untuk narik motor agar bahan ya tapi nggak bisa terlalu panpul karena ini bukan terjepit ya jadi mungkin saya lihat ya saya ambil belokannya agak sedikit kaku ya berbeda dengan posisi saya ambil seperti setiap jepit jadi ini nah perjalanan ke Tanjung lima lima mau ini putih yang kayak besok ini juga ya kayak gini jadi masih kosong ya alamnya temen saya lihat kiri kanan belum ada rumah yang tinggal ya suasananya masih bersih udaranya enak sekali ya masih nyaman ya ini daerah memang ke luar kota yang belum ada penduduknya sama sekali yang kita lewati itu temen saya lihat masih hutan ya pohon-pohon nggak ada rumah satu pun juga dari tadi kita ambil rekaman ini ya pohon semua nah ini tinggungan cukup tajam nah ini ini satu tapi di remanya cukup tajam tuh temen saya lihatnya ini baru brojo lewat satu orang yang di saat depan kelihatan saya yang ada ya itu saya teman-teman yang di Jepan setelah helm kuning itu itu saya yang Honda CBR 250 yang putih merah hitam nah ini ada teman satu yang pakai R15 harus saya kepanangannya sorry ini juga berguna itu sampai kakinya nurun tuh di kuningnya cukup tajam nah ini nah itu ya teman-teman ya tirnya rata teman-teman beda ya pengambilan haluannya cukup hati-hati ya karena ini udah lama saya tidak riding kesini baru pertama kali saya riding motor ini yang silpet bear nah ini sama saya sudah mengambil ya itu kaki sampai turun kalau saya jujur ya pernah ketinggalan belakang nah ini teman-teman dan pernah ketinggalan belakang bahaya bisa-bisa saya ketinggalan benar kalau tidak konsentrasi jadi pas ini perjalanan awal saya rasain kalau masih ketinggalan pasti ketinggalan jadi pas pulang saya coba di nomor posisi nomor tiga dan itu saya push benar-benar untuk bisa ngikutin arah teman yang bisa membawa benaran supaya hasilnya jadi bagus itu teman-teman terima kasih aja ya udah ambadikan video ini dan akhirnya saya bisa lihat situasi setiap oke teman-teman itu sekilas perjalanan kami dua tim dan ini Sivian ya kita berhenti sebentar dulu untuk di situasi serat sebentar dulu oke terima kasih ini YouTube saya terima kasih oke teman-teman ditunggu subscribe-nya dan like dan juga komen positif ini ada KYT ini yang limited edition Captain America Marvel punya dan ini yang saya pakai Sergio GP Prime nah ini saya rencana mau bikin komperasiasi antara kedua helm ini nanti saya mau bikin video dan ditunggu videonya ya teman-teman nah sudah waktunya saya komperkan dengan produk KYT pingin juga dengan harga yang hampir mirip-mirip antara mereka berdua apa sih kelebihan dan kekurangannya nanti tunggu video saya tetap ikuti YouTube saya ya teman-teman jangan lupa follow terus thank you